Intro Hah? Duh, aku harus kasih tahu Lala nih. Kena ikan Tuhan Yesus. Intro Hai semua, apa kabar? Hari ini Lala lagi sedih banget. Karena teman dekat Lala pindah ke tempat yang jauh sekali. Hmm, teman-teman, apakah kalian mau bermain dengan aku? Mau? Serius? Kalian mau bermain dengan aku? Wah, senang sekali. Oke, aku sudah mempersiapkan mainan namanya What It Is. Cara mainnya gampang banget loh teman-teman. Jadi, Lala kasih kalian clue. Terus kalian harus tebak benda atau tempat apakah itu. Kalian ngerti kan? Kalian siap bermain dengan Lala? Oke, kita langsung aja ke pertanyaan nomor satu. Siap ya, clue yang pertama. Dimulai dengan huruf B. Ini adalah sebuah tempat di Indonesia. Ketiga, tempat ini ada banyak sekali pantai-pantai yang indah-indah. Wah, benar sekali. Itu adalah Bali. Bali is very beautiful, right? Wah, kalian hebat sekali. Oke, oke, Lala lanjut ya ke pertanyaan nomor dua. Nomor dua. Oke, clue yang pertama. Benda ini adalah sebuah alat. Alat kan banyak lah. Oke, clue nomor dua. Alat ini hurufnya depannya S. Oke, lalu alat ini digunakan untuk menggali tanah. Ada yang sudah bisa menebaknya? Apa, apa? Lala kurang kedengeran. Boleh teriakin lebih kenceng lagi? Lagi, lagi ada lagi yang bisa menjawabnya? Wah, kamu benar. Jawabannya adalah sekop. Atau yang biasa disebut sebagai cangkul. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Wuuuuh. Oke, oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor tiga. Kalian siap untuk clue nomor satu? Clue nomor satu. Benda ini dapat dilihat banyak sekali di jalanan. Tampak benda ini akan terjadi kekacauan. Or maybe even a car crash. Lalu, benda ini mengeluarkan banyak sekali lampu. Ada yang bisa tebak? Apa itu? Coba lagi, coba lagi. Teriakan lebih kenceng lagi. Yeay! Aku, aku, aku dengar. Ada yang sebut lampu lalu lintas. Atau yang biasa kita kenal sebagai traffic light. Wuuuuh. Kalian hebat banget sih. Yeay! Wah, seru sekali main bersama kalian. Aku masih punya pertanyaan loh. Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor. Mbak! Lala! Akhirnya aku menemukanmu. Aku sudah mencarimu dari tadi. Coba kamu baca ini. Lalu, aku kan lagi main sama teman-teman. Coba kamu lihat dulu apa yang aku bawa. Oke, aku buka baca ya. Lalu, aku sudah tahu tentang ini. Jadi, kamu sudah tahu. Kalau Caca, sahabat kamu itu akan pergi dan gak akan kembali loh. Dia akan pergi ke luar negeri. Iya, aku tahu. Apakah kamu sedih? Iya, iya, Kak. Aku sedih banget. Aku sedih sekali. Yeay, haleluya. Ini bikin cekatakan, haleluya. 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 Kita memuji Tuhan bareng-bareng ya. Semuanya. Ikutin gerakan kakak ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi, sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Siap-siap lompat ya. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Tujuh kakas. Oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku. Yeay. Kita masih memuji Tuhan lagi semuanya. Ayo tetap berdiri, kita memelompat buat Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Semuanya nanti ikutin gerakan kakak ya. Siap-siap, kita mau bikin love yang besar. Begitu besar kasih, telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang terpulia. Tidak ada terselami, besar dan ajar perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tidak ada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Kau berkuasa selamanya. Kupuji kau selalu. Oh, betapa dalamnya. Muter ya. Betapa lebarnya. Kasih setiamu. Tidak ada berkuasa selamanya. Tidak ada berkesudahan. Aaaaa, mampat deh semuanya. Jump, jump. Jump, turun. E, A. Lebih tinggi. Jump, jump. E, A. Lagi, lagi, lagi. Jump, jump. Jump, jumping. E, A. Paling tinggi. Jump, jump. Jump, jump. E, A. Oh betapa dalannya, betapa lebarnya, kasih satihan lu Oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya Sekali lagi oh, oh tetapa dalannya, betapa lebarnya, kasih satihan lu Oh tiada bandingannya dua, tiada duanya, tiada sepertinya Sekali lagi ya, tiada sepertinya, siapa Yesus Tuhanku Oh 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 oh... Oh 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 oh... Oh 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 oh... Yesus Tuhan ku... Yeay, hallelujah Kakak percaya kita semua bersuka cita Kakak yakin dan percaya kalian semua mengasihi Tuhan Yesus Seperti Tuhan Yesus mengasihi kalian Kita mau datang ke hadirat Tuhan Yesus Kita mau menyembah Tuhan Yesus Siapkan hati kalian Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh Kita mau panggil Tuhan Yesus Singin' Jusus Jusus I'm in love with you I'm in love with you Forever I'll be yours You are everything to me And all I ever need is you You are everything to me And all I ever need is you My heart is full My heart is full With love and desire You are will know No way Come, don't mean in In your embrace I belong Lord, all I ever need is you Yes Tuhan Yes Tuhan Hanya Engkau saja yang kami butuhkan Tuhan Dalam hidup kami Tuhan Kami percaya Tuhan Rok kudusmu juga gak pernah meninggalkan kami Tuhan Thank you Tuhan Untuk kasihmu Tuhan Dalam hidup kami Tuhan Sembah Tuhan Sembah Tuhan You are everything to me And all I ever need is You My heart is full My heart is full With love and desire We'll know, no way Come draw me near In your embrace I belong Lord, all I ever need is You My heart is full My heart is full With love and desire We'll know, no way Come draw me near In your embrace I belong Lord, all I ever need is You My heart is full My heart is full With love and desire We'll know, no way Come draw me near In your embrace I belong Lord, all I ever need is You Lord, all I ever need is You Lord, all I ever need is You Yes, Tuhan hanya kau saja yang kau butuhkan Thank you, Tuhan Yesus Kakak tahu kamu pasti sedih Tapi kamu sedihnya jangan lama-lama ya Eh, kamu tahu enggak Menurut Tuhan Yesus itu juga pernah sedih loh Saat mereka tahu Tuhan Yesus itu akan pergi meninggalkan mereka Tapi mereka sedihnya enggak lama-lama loh Kamu mau tahu kenapa? Kenapa Kak, kenapa? Kalau gitu kita lihat ini ya Shalom semua, selamat datang di Ibadah Eagle Kids Online Hari ini kakak senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua Sebelum kita dengarkan firman Tuhan Dimanapun kamu berada Tutup matamu, lipat tanganmu Kita akan berdoa lebih dulu ya Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Kami bersyukur kalau sampai hari ini Kami masih diberikan Tuhan kesehatan Dan sukacita selalu ada di hati kami Hari ini Tuhan kami mau dengar firmanmu Ajari kami duduk diam di bawah kaki Tuhan Kami mau berikan telinga kami dan hati kami Untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan Karena kami tahu kebenaran firman Tuhan Akan mengubahkan kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Semuanya katakan Amen Baiklah kakak punya satu pertanyaan buat kalian Pernah enggak kamu ditinggalkan oleh seseorang yang Sangat kamu kasihi Dan kamu tahu kalau orang itu tidak akan pernah lagi Kamu lihat wajahnya Kamu enggak akan pernah lagi ketemu sama dia Kira-kira gimana perasaanmu Kakak yakin banget kalian pasti semua merasa sangat sedih bukan Demikian juga dengan 12 murid Tuhan Yesus Mari kita dengarkan cerita berikut ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus membawa murid-muridnya Untuk pergi ke suatu tempat di dekat Betania Ketika mereka berkumpul disitu Tuhan Yesus berkata Kalau mereka akan menerima kuasa Saat roh kudus turun ke atas mereka Dan mereka akan menjadi saksi Tuhan Di Yerusalem dan di seluruh Judea Dan sampai ke ujung bumi Setelah Tuhan Yesus mengatakan itu Murid-muridnya melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga Sampai awan menutupi pandangan mereka Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem Dan setelah mereka sampai di kota itu Naiklah mereka ke ruang atas tempat di mana mereka menumpat Di tempat itu mereka semua bertekun Sehati dalam doa bersama Untuk menantikan roh kudus Yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada mereka Murid-murid Tuhan Yesus Ditinggalkan Tuhan Yesus Setelah mereka bersama-sama selama 3,5 tahun Bisa kamu bayangin dong Gimana sedihnya mereka Tentu saja Selama 3,5 tahun Murid-muridnya itu selalu bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Kemanapun Tuhan Yesus pergi mereka ikut Tuhan Yesus mengajar mereka tentang banyak hal Mereka makan bersama Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit Mereka melihat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Tapi suatu hari Tuhan Yesus harus pergi Meninggalkan mereka dan naik ke surga Tuhan Yesus memang pergi meninggalkan para murid secara fisik Mereka gak bisa lagi melihat Tuhan Yesus Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka sendiri Ketika Tuhan Yesus pergi Naik ke surga dia mengirimkan roh kudusnya untuk para murid untuk menolong mereka Untuk menghibur mereka dan untuk menyertai mereka Kalian tahu gak kabar baiknya adalah roh kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid di masa itu Juga diberikan kepada kita sampai hari ini Ya roh kudus diberikan kepada semua orang percaya termasuk kepada anak-anak Benar sekali termasuk untuk kalian roh kudus juga diberikan oleh Tuhan Yesus Kakak percaya kalian semua pasti pengen menerima roh kudus kan di dalam hidup kalian Tapi gimana caranya? Kakak kasih tahu ya Ada dua cara gimana kita bisa menerima roh kudus di dalam hidup kita Gimana supaya kita bisa punya roh kudus di dalam diri kita Yang pertama adalah meminta Coba katakan sama-sama di rumah meminta Ya yang pertama adalah meminta Kita buka kitab kita di Matius 7 ayat 7a Kakak akan bacakan untuk kalian ya Matius 7 ayat 7a demikianlah firman Tuhan Mintalah maka akan diberikan kepadamu Tuhan Yesus bilang mintalah maka akan diberikan kepadamu Termasuk waktu kita ini meminta roh kudus Tuhan Yesus akan memberikannya kepada kita Simple kan ketika kita meminta Tuhan aku minta roh kudus Tuhan Yesus pasti akan kasih buat kita Tapi kita waktu minta roh kudus gak boleh asal minta Kita harus meminta dengan hati yang sungguh-sungguh rindu Kita harus minta dengan hati yang sungguh-sungguh pengen Kita harus minta dengan hati yang sungguh-sungguh haus Seperti gini loh Pernah gak kalian lari-lari Kemudian kalian merasa capek gitu ya Keringetan, kalian penggorokannya mulai kering Waktu kamu capek, keringetan, penggorokan kalian kering Kamu datang ke mama Waktu kamu datang ke mama kira-kira yang kamu minta sama mama apa? Kita minta air kan Mama minum, minum aku mau minum Kalau waktu itu mama kasih kalian ayam goreng Atau mama kasih kalian burger Kalian mau apa enggak? Pasti gak mau Karena kamu haus Dan yang kamu inginkan adalah air Begitu mama kasih kalian air Wah kalian langsung minum airnya dari botol Udah gak peduli ya Itu airnya mau tumpah-tumpah Atau gimana Yang penting kamu minum yang banyak Karena kamu haus Kamu sangat menginginkan air Karena kamu haus Kayak gitu loh Kalau kita pengen roh kudus ya Kalau kita benar-benar pengen roh kudus tinggal dalam hidup kita Kita tuh harus minta roh kudus sampai seperti itu Sampai kita tuh minta Kita pengen Kita rindu Kita cuma mau roh kudus Kita gak mau yang lain Selain roh kudus Jadi syarat pertama Kalau kita pengen punya roh kudus Dalam diri kita adalah Meminta Dengan kerinduan Dengan kesungguhan Dengan kehausan kepada Tuhan Dan kita itu gak pengen yang lain Kecuali Tuhan Aku cuma minta roh kudus Kalau udah minta Yang kedua adalah Menerima Coba katakan sama-sama menerima Ya Kalau udah minta Menerima Kenapa? Karena yakin Kalau roh kudus pasti diberikan kepada kita Alkitab katakan Di Lukas 11 Ayat 13b Ayat 13b Kakak bacakan buat kalian juga ya Demikian firman Tuhan Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya Wow Ternyata Tuhan Yesus itu udah bilang Kalau kamu minta roh kudus Pasti akan aku kasih Jadi waktu kita berdoa minta roh kudus sama Tuhan Kita itu harus dengan percaya Harus dengan yakin Bahwa kita itu pasti akan menerima roh kudus Dan salah satu tanda Kita ini sudah menerima roh kudus dalam diri kita adalah Dengan tanda berbahasa roh Siapa tahu bahasa roh? Siapa pernah dengar orang berbahasa roh? Mungkin kalian di rumah Pernah lihat atau pernah dengar Papa mama berdoa Atau waktu kalian datang ke Eagle Kids Kamu pernah dengar kakak berdoa dengan bahasa yang kamu gak ngerti Contohnya kayak gini Nah itu loh yang disebut dengan bahasa roh Waktu kita berdoa minta roh kudus Dengan tanda berbahasa roh itu Kamu gak boleh berdoa dengan ragu-ragu Misalnya begini Tuhan Yesus aku minta roh kudus Penuhi aku dengan roh kudus Dengan tanda berbahasa lidah Tapi kemudian di dalam pikiranmu Kamu mikir begini Eh aku dapet gak ya Aduh nanti kalau aku gak dapet gimana ya Aduh temenku udah dapet Kok aku gak dapet ya Aduh gimana ini aku kok gak dapet-dapet Aku kira-kira dapet apa gak ya Waktu kita berdoa minta roh kudus Kita gak boleh berdoa dengan keragu-raguan Tapi kita harus berdoa dengan kesungguhan hati Tanpa ragu-ragu Kita harus percaya bahwa Kalau kita minta Tuhan pasti akan berikan Dan kita akan menerimanya Roh kudus itu Pribadi yang Sangat suka Kalau dirindukan Roh kudus itu Pribadi yang Kalau kita Panggil namanya Dia itu gak akan Menahan diri Untuk menemui kita Roh kudus itu Pribadi yang sangat suka Tak dinanti-nantikan Dan begitu kita menantikannya Dia akan datang kepada kita Jadi Jangan tunggu besar Untuk berdoa minta roh kudus Jangan tunggu besar Untuk berdoa minta dipenuhi roh kudus Tapi Kamu bisa berdoa Minta dipenuhi roh kudus itu Sekarang juga Saat ini juga Dan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini Kakak mau ajak kalian Berdoa Merindukan roh kudus Minta roh kudus Karena kakak percaya Ketika kalian minta Dengan segenap hati Tuhan pasti akan Berikan roh kudus Untuk kalian Kalian mau Berdoa minta roh kudus Kalau kamu mau Dimanapun kamu berada saat ini Angkat tanganmu tinggi-tinggi Kakak akan berdoa Buat kalian Nanti Kakak akan tuntun kalian Dalam doa Ikuti kakak berdoa Dari rumah ya Setiap kata yang kakak ucapkan Kalian ikuti Dengan segenap hati Lalu Begitu kakak bilang Amin Terima roh kudus Dan mulailah Berkata-kata dengan Bahasa lidah Kalian siap Oke Angkat tanganmu tinggi-tinggi Ke atas Ikuti doa kakak ya Katakan seperti ini Tuhan Yesus Hari ini Aku minta Roh kudus Aku rindu Aku haus Penuhi aku Dengan roh kudusmu Dengan tanda Berbahasa roh Baptis aku Tuhan Dan aku percaya Aku Menerimanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Hari ini Hamba berdoa Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Setiap anak-anak Yang merindukan Setiap anak-anak Yang menginginkan Setiap anak-anak Yang haus Dengan roh kudus Hari ini Di dalam Nama Tuhan Yesus Biar roh kudus Hadir Biar roh kudus Memenuhi setiap Kehidupan anak-anak ini Satu demi satu Di rumah mereka Masing-masing Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima Nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Meninggalkan Kita Dan Meninggalkan kita Roh kudus yang diberikan Tuhan itu Akan bersama kita Selama Lamanya Iya Aku setuju dengan kakak Oke Kalau gitu Kak Lulu Mau gak habis ini main sama aku Apa sih yang gak Buat adikku sayang Oke, let's go kak! Bye, see you next week ya, teman-teman! Hai adik-adik, hari ini aktivitinya kita akan membuat burung merepati. Bahan-bahannya sangat mudah loh, yang perlu adik-adik siapkan hanyalah satu buah piring kertas. Ukurannya bebas ya adik-adik, boleh ukuran apa aja. Kalau yang kakak gunakan hari ini itu yang diameternya 18 cm. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Pertama-tama kita akan gambar untuk kepala dan badan dari burungnya sendiri. Oke, adik-adik bisa menggunakan spidol warna hitam untuk menggambar kepala dari burung merepatinya. Adik-adik gambar di tengah untuk kepalanya, adik-adik gambar bulat. Kemudian untuk badannya adik-adik bisa gambar seperti ini ya. Oke, setelah itu adik-adik bisa kasih untuk bagian bawahnya mengikuti dengan bentuk piringnya. Nah, kalau sudah kita akan membuat sayap dari burung merepatinya. Sayapnya ada dua adik-adik di sebelah kiri dan kanan. Adik-adik bisa menggunakan bantuan penggaris untuk membuat sayap kiri dan sayap kanannya. Adik-adik bisa pakai penggaris ya untuk nanti digaris di sebelah sini dan digaris di sebelah sini. Kalau sudah digaris, nanti adik-adik gunting untuk bagian kepala dan sayap-sayapnya. Nah, kalau sudah digunting, nanti jadinya akan seperti ini adik-adik untuk bagian badan dari burungnya dan juga sayap kiri dan sayap kanannya ya adik-adik ya. Nah, pertama-tama kita akan menyambungkan untuk sayap kiri dan kanannya terlebih dahulu. Karena itu badannya boleh disaruh di pinggir dulu. Oke, kita akan sambungkan untuk sayap kiri dan kanannya menggunakan double tip ya. Atau kalau adik-adik punya double tip bisa menggunakan lem. Oke, kita akan tempel menggunakan double tip. Oke, adik-adik bisa gunting untuk double tipnya. Kemudian adik-adik tempel di sebelah bagian bawah sini ya. Kalau sudah, adik-adik bisa lepas untuk double tipnya. Kemudian adik-adik pasangkan dengan yang sayap kanannya. Oke, nah dipasang seperti ini. Jadi untuk sayapnya mudah kan? Kemudian adik-adik bisa ambil badan dari burung merpatinya. Karena kita akan tempel sayapnya di belakang badannya. Adik-adik bisa tempel menggunakan double tip lagi ya. Kita gunting lagi untuk double tipnya. Kemudian adik-adik bisa tempelkan di bagian sini. Sudah, boleh dicopot untuk double tipnya. Kemudian adik-adik tempelkan di bagian belakang dari badan burungnya. Boleh ditekan-tekan ya supaya nempel. Wah, sudah mau jadi nih burungnya. Tinggal apa yang kurang ya? Kita tinggal tambahkan tempelkan untuk matanya. Nah, untuk mata burungnya adik-adik bisa menggunakan Google Eyes. Nah, kakak di sini Google Eyes-nya yang ukurannya 10 mm. Adik-adik bebas boleh menggunakan yang ukuran apa saja ya. Kita tempel untuk mata dari burungnya. Kita tempel untuk di sebelah kirinya dulu. Oke. Kalau sudah, kita akan tempel yang sebelah kanannya ya. Oke. Matanya sekarang sudah kita tempel. Kemudian kita gambarkan untuk paruh dari burungnya. Adik-adik bisa menggunakan spidol warna orange. Untuk menggambar paruh dari burungnya. Kita gambarnya seperti segitiga. Adik-adik bisa gambar. Untuk paruhnya. Kemudian kita kasih untuk kakinya ya. Di sebelah kiri. Dan juga di sebelah kanan. Oke. Kalau sudah, adik-adik bisa tambahkan dengan tulisan Holy Spirit di sayap kiri dan kanannya. Kita tulis dulu di sayap kirinya. Kita tulis untuk Holy Holy. Oke. Dan di sayap kanannya kita tulis Spirit. Oke. Jadi deh. Mudah kan adik-adik burung merpatinya. Nanti adik-adik bisa buat ya di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih.